Intro Asosiasi Pengusaha Mi dan Bakso Indonesia, APMISO, mengadakan acara sosialisasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Sertifikasi Halal untuk pelaku usaha penggilingan daging dan pedagang bakso pada hari Senin, 23 September 2024, bertempat di Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya jaminan kehalalan produk, terutama dalam proses penggilingan daging yang digunakan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan bakso. Dalam sambutannya, Ketua APMISO, Lasiman, menyampaikan bahwa mesin penggilingan daging yang digunakan saat ini sudah memenuhi standar, terbuat dari bahan berkualitas, dan layak mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga memastikan bahwa proses produksi bakso dilakukan dengan cara yang higienis dan sesuai syariat. APMISO juga berkomitmen untuk membantu para pengusaha dalam pengadaan alat-alat penggiling yang lebih baik melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Pegadaian dan BNI. Lasiman menambahkan, melalui kerjasama yang erat dengan LPPOM MUI, serta berbagai instansi terkait, APMISO berharap pelaku usaha bakso dan penggilingan daging dapat lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal. Acara ini diharapkan mendorong seluruh pengusaha bakso di Indonesia untuk menerapkan standar kualitas yang lebih baik dalam industri bakso. Nah, terkait dengan pedagang bakso itu sendiri, saya juga takut juga karena undang-undang halal itu akan diluncengkan, diluncurkan pada tanggal 17 Oktober 2024, tetapi pedagang bakso dan penggiling bakso itu hanya 2% yang punya halal. Hanya Mas Titoti ini, Mas Irvani, Sekjen APMISO ini, yang sudah diverifikasi Mas, 3 lubang Mas, Panjirian punya 16 titik bakso Titoti di Jakarta. Itu mudah-mudahan sertifikasi halalnya keluar. Ini yang kalau saya ikuti, saya mau dengan Pak Dengu LPPOMU ini. Karena sudah berjalan dengan masing-masing, Pak. Nah, yang lain, Bapak-Ibu, yang perlu diketahui, kami memang beberapa tahun yang lalu sudah kerjasama dengan MUI, pun masih MUI, Pak, belum LPPOMU ini. Masih MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal. Yang ditinjau pertama kali adalah pembilingan yang di, kalau di Jakarta, di Pasar Bipu. Melihat kalau di Semarang, di Karanayu, di Banteng, di Bulu, itu melihat model pembilingannya itu BIEM. Tapi BIEM itu langsung besok diberi sertifikasi. BIEMnya itu, dalam barang eksklusi, itu kan jawabannya. Barang yang sudah tidak banyak diberi sertifikasi. Ya, tidak bisa. Karena sudah tidak diberi sertifikasi. Tapi sekarang, kan? Masuk zaman sekarang, tahun 2024, pembilingan daging yang usianya 10-20 tahun kok masih dipakai. Ini kebangunan, saya kebangunan teki, jadi saya kebangunan opo-opo merintai. Saya itu masih didikan ini mudah-mudahan buratu nanti bangkit gitu. Melihat pembilingan yang sudah karateng-karateng itu, kemudian diregenerasi. Nah, caranya monggo, opo-opo tanggit bank, karena APUSU juga kerjasama dengan BNI, kerjasama dengan rombangan-rombangan lain, seperti pegandian. Pegandian itu, kalau hanya pinjam ruang, tidak masalah. Karena kita, APUSU, kerjasama dengan pegandian, BNI, BBJ, kita tidak bekerja. Luar biasa, Bapak. Jurnalis TV Desa melaporkan dari Jakarta. Jurnalis TV Desa melaporkan dari 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 J